Ketua KPU Kota Solo, Bambang Kristanto, mengonfirmasi tidak ada calon yang mendaftarkan diri sebagai calon independen KKPU Kota Solo hingga batas waktu pendaftaran pada Minggu 12 Mei 2024 lalu. Karena itu, KPU Solo mengeluarkan Surat Keputusan SK No. 173 bagi PL.02.20 bagi 3.372 Februari 2024 yang menyatakan tidak ada calon persaurangan yang mendaftar dalam pilkada tahun 2024. Pilkada Solo tahun 2024 hanya akan diikuti oleh calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi DDP-LD Solo. Terkait penyebab tidak adanya calon independen, Bambang mengaku tidak tahu pasti. Selain itu, persyaratan untuk calon independen juga tidak mudah di mana mereka harus mengumpulkan dukungan dengan menyerahkan KTP sebanyak 37.316 lembar atau setidaknya 8,5% dari jumlah daftar pemilih tetap DPT. Pada pilkada Solo tahun 2020, terdapat dua pasangan calon paslon, yaitu Gibran Rakabu Minraka Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono Efek Suparjo Baju. Gibran Teguh berhasil memenangi pilkada dengan suara sebanyak 225.451 atau 86,5% dari total suara.